Intro Ada banyak film horror yang wajib kalian tonton Tamsa bingung memilih Karena Abah bakal kasih rekomendasi film horror terseram Dan terbaru di tahun 2022 Dari berbagai dunia Dan juga ada dari Indonesia Abah juga akan menayangkan film horror keluaran tahun 2021 Untuk menambah perbendaharaan kalian Memang menonton film hantu memang jadi candu banget buat kita bro Walau banyak orang yang menganggap kalau film horror Gak lebih dari sekedar memacu adrenalin saja Tapi ternyata Nonton film horror juga punya efek positif terhadap kesehatan Ada film horror barat terbaik Film horror Indonesia terbaik Serta film-film horror dari negara Asia seperti Thailand Jepang dan Korea Judul-judul film horror baru seperti Invitational atau KKN di desa penari bisa kalian temukan Tahun 2022 sudah memasuki bulan Juli Kalian pun bisa menemukan beberapa film horror terbaik Yang mengwarnai jagad industri film dunia Tanpa basa basi Simak tayangan Abah Dada channel berikut ini Check it out Scream Teror Goal Space Kembali lagi Kali ini Sang pembunuh bertopeng kembali beraksi di kota Woodsboro, California Dalam film seri Scream yang kelima Yang pertama kali rilis pada tahun 1996 Lalu Scream 5 merupakan sequel dari Scream 4 2011 lalu Dan menampilkan karakter-karakter original Sebuah ciri khas dari film Scream Kali ini Ghostface mengincar sekelompok anak remaja baru Untuk menjadi korbannya Ternyata Mereka Entah bagaimana Terkait juga dengan pembunuhan asli Yang terjadi di film pertama Salah satu film Slicer terbaik ini Lagi-lagi berhasil menampilkan cerita berdarah yang seru Deramu Dengan jumpscare jempolan Adegan berdarah yang sadis Serta plot twist yang klasik Sik Sikra 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 Antler Film Antler seharusnya ditayangkan pada musim semi tahun 2020 Namun perilisan film ini ditunda Akibat pandemi COVID-19 yang melanda Film horor yang menjadi milik Disney Setelah proses akuisisi yang dilakukan terhadap 20th Century Fox Akhirnya dirilis pada Oktober 2021 Film ini menceritakan tentang seorang bocah misterius Bernama Jeremy T. Thomas Yang memiliki rahasia yang membawanya bertemu dengan makhluk leluhur menakutkan Film yang disutradarai oleh Scott Cooper Ini dianggap dari cerita pendek berjudul The Quiet Boy Yang diprodusuri oleh Guilhermo del Toro Kekain di Desa Penari Film ini menjadi sangat viral Dan bahkan menjadi film Indonesia Paling lari sepanjang masa Film ini diangkat dari sebuah utasan di Twitter Dan diklaim bukan karangan si pembuat Cerita bermula ketika sekelompok mahasiswa Hendak melaksanakan kuliah kerja nyata Di sebuah desa Mereka adalah Nur Yang diperankan oleh Tisa Biani Bujia Yang diperankan oleh Adinda Thomas Ayu Perankan oleh Agmini Haag Bima Yang diperankan oleh Ahmad Megantara Anton Calvin Jeremy Dan Wahyu Pajar Nugraha Sejak awal keberangkatan Banyak hal aneh yang terjadi Seperti lambatnya perjalanan Hingga adanya larangan keras dari Pak Prabu Kepala desa tempat mereka melakukan KKN Buat enggak melewati gapura Yang terhubung dengan hutan Keadaan semakin tak kondusif Di film KKN di desa penari Program kerja Enggak jalan sama sekali Karena mereka harus menyelamatkan diri Dari desa yang ternyata Menyimpan berbagai hal mistis Asih 2 Di akhir tahun 2020 Sutradara Rizal Mantopani Menyajikan film hantu Berjudul Asih Film ini merupakan lanjutan Dari seri pertamanya Yaitu Asih Di tahun 2018 Rekomendasi film horror terbaru Indonesia ini Bercerita tentang Asih Seorang hantu wanita Yang memiliki masa lalu memilukan Meneror keluarga Andi dan Puspita Asih Membunuh terlebih dahulu Andi dan Puspita Setelah itu Asih mengambil anak mereka Amelia Yang kemudian hilang Selama enam tahun lamanya Produser MD Entertainment Manoj Punjabi Menyebut film Asih 2 Akan memiliki cerita Yang lebih mendalam Dari viada film yang Pertama Itulah tayangan film horror terbaik Di tahun 2022 Persia Baduda Channel Semoga terhibur Dan tidak lupa apa juga Berterima kasih buat kalian Yang sudah subscribe Like dan komen di channel ini Karena dengan begitu Akan membuat Abah semangat Untuk membuat tayangan berikutnya Jadi lebih baik Dan menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Ciao